Halo Budum, selamat datang di kelas KB Untuk kali ini kelas KB kita berbeda Biasanya kita ngebahas breakdown in-game Biasanya kita mungkin review-review match yang udah selesai Tapi sekarang kita bakal nge-breakdown Atau mempelajari apa-apa aja sih isi dari sebuah surat atau peraturan Dari PBSI pada tanggal 4 Agustus 2021 Dan untuk hari ini gue gak sendirian Untungnya gue di-backup Jadi disini gue ditemanin sama admin Dari halaman 1.id atau Komaman manggilnya ya Halo Komaman Halo, halo semuanya Nah ini dia Komaman ya Suaranya seperti itu teman-teman Jadi buat teman-teman yang penasaran sama halaman 1.id Bisa cek sendiri di Instagramnya itu beritanya banyak banget Yang mengkritik soal bagaimana hal yang sedang lululalang lah Untuk saat ini berupa statement dari Instagram story ya Nah disini gue gak bakal bahas banyak soal Instagram story-nya Karena menurut gue itu bukan tanda kutip Hal yang bisa kita bedah lah Nah makanya gue langsung to the point aja lah Kita ke PDF-nya Kita coba baca dengan sistem Liga Eksklusif Yang dimana kalau misalkan teman-teman bisa lihat disini Eksklusif itu ada 6 kebetulan Ada 6 poin lebih tepatnya Dan memang itu adanya di bab ke-8 Yaitu adalah Liga Eksklusif dan Turnamen disini dia nih Jadi skop pembahasan kita kali ini adalah Apakah MPL selama ini itu melanggar peraturan yang dibuat atau hadir Pada bab 8 dan pasal 13 dari peraturan PBSI yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2021 ini Karena ya balik lagi kita melihat referensi pertanyaan-pertanyaan dan Lemparan-lemparan bola panas yang bilang kayak MPL gak bakal lanjut MPL bakal dihentikan dulu No men Coba kita ambil garis besarnya Apakah MPL-nya ini melanggar peraturan yang ada disini atau tidak Coba kita bedah satu-satu dulu ya Nih sambil nanti Kau Maman Kalau misalkan ada sesuatu yang mau di-stop Silahkan di-stop aja ya Kau Maman ya Lanjut Jadi dari bab ke-8 Liga dan Turnamen Kenapa fokusnya Liga dan Turnamen Karena balik lagi kemarin itu kan yang lagi gembar-gembur kan Kata Liga ya kan Liga Idol lah Liga Kartel lah Liga banyak lah Liga Arisan lah dan segala macemnya Tapi balik lagi kan seperti yang kita tau MPL itu sistemnya Franchise League Buat temen-temen yang bingung Franchise League itu apa Mungkin bisa nonton kelas KB yang Franchise League terlebih dahulu Disana juga udah dijelasin Apa perbedaannya Franchise League dan juga Promotion Delegation Atau yang sistem degradasi dan promosi gitu loh Jadi yang pertama di peraturan bab ke-8 pasal 13 ini adalah Pertandingan e-sports yang berbentuk Liga Hanya dapat diselenggarakan dengan izin dari PBSI Kebetulan kalau melihat dari season yang ke-11 Sepertinya ada permohonan maaf Yang mungkin itu salah satu tanda kutip bentuk Yang nantinya harus dilakukan oleh MPL Agar diizinkan kali ya oleh pihak PBSI ini Menurut Komaman Apakah permintaan maaf itu merujuk kepada izin PBSI ini gak sih? Benar, benar Jadi setahu kita ya MPL season lalu itu kan berjalan Cuma mungkin ada satu Timelinenya mungkin bentrok ya Kalau menurut gue ya Makanya MPL tersebut berjalan Tapi izinnya belum keluar Kemungkinan gitu ya Koreksi Amrong dari Tim Muntun Nanti kalau misalnya denger Jadi seharusnya izin yang keluar dulu Baru terang main jalan Seharusnya gitu kan ya Tapi di MPL season lalu Mungkin ya mungkin Izinnya belum keluar Tapi karena timelinenya udah dibuat dari jauh-jauh hari Terus ada timelinen M-Word juga Jadi harus berjalan gitu Ngerti kan dia maksudnya Ya ya paham-paham Karena mepet lah Benar, mepet Makanya Di akhir season kemarin itu Ada muncul permintaan maaf lah Yang official set up by Muntun sama MPL gitu 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 Jadi konek lah ya Konek lah disinilah ya Apa yang terjadi kemarin Dan juga ada yang ada di Rus gitu loh Tapi balik lagi berarti PBSI in the end of the day Mengizinkan kebetulan pada season yang ke-11 Nah Terus lanjut untuk yang kedua Ini liga yang diselenggarakan tanpa izin dari PBSI Sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tadi Ya kan Pasal 13 ayat 1 Bersifat ilegal dan Dapat diberhentikan oleh PBSI ini sangat wajar Karena balik lagi di pasal Eh sorry Di ayat yang ketiga pun PBSI dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum Dan pihak terkait Untuk menghentikan liga yang bersifat Tanda kutip ilegal Yang berarti Belum izin Tidak memenuhi syarat PBSI Yang nanti ada di bawah Untuk syarat-syaratnya teman-teman Nanti Makanya kita Baca dari atas dulu Baru ke bawah Terus liga sebagaimana dimaksud pada Ayat yang pertama tadi Yang diberikan izin Itu terdaftar dalam jadwal tahunan penyelenggara liga Yang dikeluarkan secara resmi oleh PBSI Jadi memang balik lagi Mungkin tadi ada beberapa Aktivitas yang tabrakan Akhirnya Adalah muncul permintaan maaf Dari pihak MPL Dan Gue mulai yakin Ini arahnya kepada Pelatnas Karena memang Yang gue liat ya Yang gue liat Itu Kan MPL sampai dibikin 6 minggu Iya gak sih Jadi ini ada Apa ya Elaborate nya lah Ada connectingnya nih disini Dari pasal 13 ayat 1 Ayat 4 Dan statement yang dikeluarkan Serta liga yang berjalan hanya 6 minggu gitu loh Betul Betul Jadi bukan MPL doang Yang kena PubGM juga kena efek Jadi Memang Kalau yang disenuh Itu kan kita ada T-Games kan Ada pelatnas Jadi Memang Kalau urusan negara Gue rasa memang harus diprioritaskan lah Dari segalanya Jadi MPL sama PubGM itu Kena efeknya Efeknya adalah Pengurangan waktu MPL kepotong 2 minggu PubGM juga Kepotong Tapi gue Dan itu jadinya Ya gitu deh Kalau sendirian Semuanya serba cepat gitu Ya baiklah gitu Semua Tapi gue cukup setuju Soal yang dimana Kepentingan negara itu Apalagi buat si GAM Satu jenisnya itu Terkadang ya Itu emang harus diprioritaskan terlebih dahulu Makanya Mas Azwin tuh Gue cukup respect ya kan Dia mengeluarkan statement bahwa MPL itu Sangat konsisten dalam mendukung Bagaimana Apa ya Bisa dibilang Timeline-timeline Yang nantinya akan Menuju kepada perwakilan Negara Indonesia Seperti si GAM salah satunya Dan itu udah sempat keluar ya Statemennya ya Komaman ya Waktu itu Dimana 6 minggu Itu emang salah satu Bentuk konsistensi dari MPL Mendukung Bagaimana perkembangan dari Timnas Indonesia gitu loh Betul-tul 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 Cuma yang dari Dari poin ini ya Poin yang keempat Pasal 13 ayat keempat ini Sebenernya ada satu Poin yang Bisa kita pertanyakan gitu Yang jadwal tahunan penyelenggaraan Liga yang dikeluarkan Secara resmi oleh PBS Itu kan sebenernya kita Nggak bisa ngeliat Di website-nya pun Nggak ada Dari Instagram-nya pun Nggak ada Jadwal tahunan Yang dimaksud Itu kayak gimana Sebenernya Jadi Kita sebagai publik gitu ya Kita nggak bisa ngeliat Jadwal tahunan itu Seperti apa Salah jadwal tahunan Yang ada itu adalah Jadwal tahunan Dari setiap game Yang kita mainin Contohnya kayak MPL Kan ada MPL roadmap Selama setahun Mau ngapain aja Lalu PUBGM juga ada roadmapnya Lalu VCT Kalau orang juga ada roadmapnya Tapi Yang kita sayangkan Sebenernya disini Jadwal Jadwal tahunan penyelenggaraan Liga yang Dimaksudkan oleh PBS Ini tuh Yang kayak gimana Sebenernya Jadi Mungkin ini Saran lah ya Buat PBS itu Bisa dipublish Ke kita semua Mungkin transparansi Dari Liga eksklusifnya Mobile Legends PUBGM Vfire Maksudnya Game-game yang Emang ada liganya Itu bisa dikeluarkan Secara resmi Jadi kita bisa tahu Tanggal-tanggalnya Iya nggak Siko? Iya Setuju Itu maksudnya Lanjut nih ya Kalau begitu kita ke ayat yang kelima Setiap liga memiliki tingkatan Dan klasifikasi Yang diakui oleh PBSI Yang terdiri atas Liga esports eksklusif Liga esports 1 Liga esports 2 Dan Liga esports amatir Lalu penyelenggara Liga esports eksklusif Sebagaimana yang dimaksud Pada ayat yang kelima Ya kan Yang disini Yang ada klasifikasinya Yang huruf A juga Liga esports eksklusif Itu harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut Nah ini dia yang menurut gue Langsung timbul pertanyaan Apakah MPL Sudah memenuhi? Bagaimana Peraturan-peraturan Yang ada di ayat ke-6 Serta klasifikasi Dari ayat 5A Yaitu adalah Liga esports eksklusif Coba kita berdasarkan satu Yang pertama Atlet profesional Indonesia Yang bertanding Berjumlah minimal 60% Dari setiap tim Esports profesional Gue lihat Emang di MPL Itu ada rules Teman-teman Yang dimana Minimal dalam satu tim Itu cuma ada Eh sorry Bukan minimal Tapi maksimal Hanya boleh ada dua Pemain Atau atlet profesional Yang bertanding Betul Betul Nah yang Poin A ini Kalau lu lihat Instagram story-nya Beliau Itu kan Pak Menpora Udah kasih arahan ya Beliau kasih arahan Kalau misalnya Mengurangi pemain asing lah Tapi kita belum tahu Berapa persentase Yang dimaksud Mengurangi itu Cuma mungkin Dari awalnya Yang satu tim Itu ada dua Pemain asing Jadi cuma boleh satu Mungkin akan di update lah ya Mungkin akan di update gitu ya Iya Betul Betul Tapi so far Kalau kita melihat dari Yang ini Yang ayat 6 A Lebih tepatnya Berarti ini Memang Yang pertama checklist lah Aman berarti Untuk MPL Selanjutnya Betul Aman Aman nih Masalahnya ya Total peserta untuk Liga e-sports eksklusif Minimal 8 Ya MPL ada 8 Liga-liga lain juga ada 8 Tapi balik lagi Skop kita balik ke MPL Dan maksimal 18 Nah jadi Emang maksimalnya 18 Kalau liga eksklusif Tim e-sports Profesional Indonesia Atau atlet profesional Yang mewakili tim e-sports Dari Indonesia Intinya Berarti ya Angkanya Masuk akal lah Minimal 8 MPL 8 Maksimal 18 MPL Season 12 Belum bisa bocorin sih Jadi ya Tungguin aja Kalau untuk yang Ayat 6B Kalau begitu ya Terus game yang dipertandingkan Adalah game yang sudah Diakui oleh PBSI Sebagai e-sports Nah ini juga Kayaknya Semua game yang Beroperasi di Indonesia Kayaknya udah mendapatkan Izin gak sih Dari PBSI Dan menurut gue ya Kalau misalkan gak dapet izin Harusnya liganya juga Gak bisa berjalan dong Betul Betul Jadi harusnya Semuanya sih Udah dapet izin ya Semuanya udah dapet izin Dari PBSI Jadi makanya mereka Mereka bisa bikin Diga Mereka bisa bikin Turnamen di Indo Jadi ya ini oke lah Menurut gue Dari poin A sampai D Harusnya udah cek list semua Udah cek list semua Tinggal dan terakhir nih Tim e-sports profesional Indonesia Atau atlet profesional Yang mewakili Tim e-sports profesional Indonesia Yang bertanding di Liga Eksklusif Wajib memiliki Badan hukum Berupa perseroan terbatas Nah perseroan terbatas ini kan PT Atau kita sebutnya Kayak company lah Atau ya Tanda kutip Kantor Misalkan kayak Contohnya Ifos itu punya PT sendiri Belakangnya Si RRQ juga ada PT Keon Ya kan Sama kayak tim-tim lainnya Itu kan ada PT-nya Di belakangnya Dan ini kayaknya menurut gue ya Dari ayat 6A, B, C, dan D Seharusnya MPL itu tidak melanggar Satu pasal atau ayat pun Sepanjang MPL Sampai dengan season 11 ini Berjalan Iya gak sih Kau Maman? 7 Justru gue mikirnya PBSI ini kan Didirikan setelah MPL Jalan beberapa season Gitu kan Franchise-nya Oke Menurut gue Tim PBSI ini Udah pasti diskusi Dengan MPL Terkait dengan rules Yang mereka tulis disini Jadi So far ya So far gue udah baca juga Ini PDF sebelumnya Beberapa kali So far Yang gue ngelihat itu Gak ada Gak ada issue sama sekali Dalam Ketiap tournament Setiap game Yang menjalankan Tournament di Indo Semuanya udah checklist Semua Jadi Mungkin ya Dasar dibuat dari Rules ini adalah Mereka udah diskusi dulu Dengan game-game Apa yang udah berjalan Sepertinya di Indo Dengan semua liga Yang udah berjalan Intinya Iya Bukan MPL doang Karena kalau MPL doang Terambah tantangan eksklusif Enggak lah Semuanya lah Semuanya Balik lagi kan Tapi kan skop pembahasan Kita kali ini Kesana Pertanyaannya Balik lagi Nah Tapi yang gue baca-baca nih Di ayat 7 Penyelanggaran Liga Esports 1 Sebagaimana dimaksud Tadi yang di ayat ketiga Ini kan Tentunya juga Mirip-mirip nih 60% Untuk pemain Indonesia itu sendiri Karena ya balik lagi Udah mulai banyak nih Yang namanya Import dan eksport Untuk pemain luar Terus Kalau misalkan Gue boleh pertanyakan sedikit Ini kan kemarin itu Sempet ada Statement soal Tim komunitas Betul gak Betul Tim komunitas Tapi balik lagi Di Liga 1 nya Disini Tim yang bertanding Wajib memiliki Perserawan terbatas Atau PT Nah Ini juga yang Mau gue pertanyakan gitu Apakah nantinya Ketika kita berbicara Soal muncul Liga 1 Atau Liga Nasional Kita ambil contoh Atau mungkin kita meliriknya Dari MDL Karena so far yang gue liat MDL juga Setidaknya mereka Tim-tim komunitas pun Itu dinaungi gitu loh Dan di belakangnya tuh Dilihat nih Ini siapa-siapa aja Mampu gak nih Kalau misalkan Liganya berjalan Dalam kurun waktu 3 bulan Ketika mereka membutuhkan Perekonomian yang stabil Agar nanti playernya Mendapatkan hak yang sesuai Bener gak Jatuhnya kan Kita harus memastikan nih Player yang bertanding Atlet yang bertanding Itu mendapatkan hak yang sesuai Salah satunya gaji Karena ditakutkan Kayak yang udah-udah Ya kan Esports jaman gelap Esports jaman dulu Apalagi yang jaman-jaman Wah Tau tuh gue yang Tim-tim lama Ya kan Yang senior-senior Itu pernah tuh Ngerasain Udah keringet Bedara segala macem Tapi kagak digaji Tujuh Tujuh gue Makanya MPL itu Di dalam Rulesnya adalah Setiap tim itu Harus ada minimal gaji Jadi pemain itu Ditreat sebagai Karyawan perusahaan lah Ibaratnya gitu Gampangnya ya Nah kalau MDL ini Sebenarnya kan Sistemnya masih open ya Ketau gue Jadi Ada slot Ini gue Korekmi Tapi ketau gue Ada turnamen-turnamen Itu yang hadiahnya Adalah slot MDL Satu atau dua Gue kurang tahu tuh Cuma Intinya MDL itu Masih free buat semuanya Jadi gak ada berbayar Sama sekali Even tim komunitas pun Yang tadi kita sebut itu Boleh ikut MDL Setuju Nah cuma Balik lagi Gray area-nya adalah MDL itu gak punya Rule seperti MPL Karena mereka gak Franchise Sistem Jadi Kemungkinan Adanya gaji Yang tidak dibayarkan itu Bisa banget Kalau menurut gue ya Yang ditakutkan lah ya Yang ditakutkan Benar Ya balik lagi tuh Hak paling penting lah Masalahnya untuk para Pemain Apalagi kalau misalkan Udah bertanding Udah ada hasil ya Menang kalah Hasil belakangan lah Tapi kan Bagaimana hitam di atas putih itu Bekerja Hak dan kewajibannya Didapatkan gitu loh Baik dari si tim Dan juga baik si Atlet atau si players Itu sendiri Dan itu yang sebenarnya Dihindari sama peraturan ini Sebenarnya udah bagus peraturannya Karena menurut gue Perseroan terbatas ini kan Bukan semerta-merta dibuat Tanpa ini ya Tanpa modal Atau tanpa Landasan hukum Dan juga landasan Tanda kutip yang jelas Balik lagi nih Backing-annya berarti Bukan main-main nih Kalau udah main PT Atau mainnya Tanda kutip Kita bilangnya company lah Kayak gitu contohnya Iya Cuma Yang kita harus tahu Dari sisi hukum Bikin PT itu Semua 10 juta deh Nah itu cuma 10 juta Gue hari ini bisa Gue hari ini bisa Telepon notaris Bikinin gue PT Itu mah segala macem Namanya ini Segala macem Terus jadi Itu PT Itu bisa Jadi Kalau misalnya kita bilang MDL harus di-pack up Sebagai PT Eh Sesama PT Untuk mendirikan company Itu sebenarnya Belum safe enough Buat mereka Jadi Jadi segampang itu Bikin PT gitu loh Sebenarnya Sebenarnya berarti Sebenarnya berarti Berarti gini Berarti bahasanya gini Walaupun tim komunitas Nantinya berhasil Masuk ke MDL Dan mereka tidak memiliki PT Berarti bisa saja Mereka menyiapkan PT-nya Kalau misalkan Tim tersebut Manajemennya Manajernya CEO-nya termasuk ya Itu mempersiapkan Tanda kutip Komitmen yang benar-benar Tinggi gitu loh Salah satunya Membuat PT Karena ya Seandainya memang harus Mengikuti rules ini Ya berarti PT harus dibuat dong Secepat mungkin Ketika memang dia Atau mereka tuh terpilih Atau lolos Kualifikasi open-nya gitu loh Betul Setuju Nah Kenapa harus bikin PT Itu adalah sebagai Cara utama yang paling mudah PT itu Kita bisa membawahi Karyawan gitu Gampang ya Karena kalau tidak ada PT Kita tidak bisa Kayak Misalnya lu jadi karyawan dua Direkturnya ini Wakil direkturnya ini CEO-nya ini Dan seterusnya gitu Makanya peraturan paling awal Adalah di MPL itu Setiap tim itu Harus berbentuk Perseharuan terbatas Karena Ada sistem gaji Yang harus dituliskan gitu kan MPL kan ada minimal gajinya tuh Iya ya Kalau MPL kan udah pastilah Ada minimal gajinya tuh Ya Makanya Sebenarnya Sekarat yang paling utama Adalah harus bikin PT dulu Yang pertama Karena itu Berbadan hukum ya Legal Di mata hukum Lalu yang kedua Bikinnya gak ribet Oke oke Itu ya teman-teman Ya mungkin Ya mungkin yang ngerti hukum Atau anak hukum Udah pernah paham Tapi mungkin buat teman-teman Yang baru ngikutin MPL Atau udah ngikutin MPL lama Tapi baru melihat hal-hal kayak gini Nah kita coba bukakan sedikit ya teman-teman ya Nah Lanjut ke pasal 14 Masih tentang Liga Esports Exclusif Kalau hak Kayaknya kita gak Memperhatikan dulu Karena ya balik lagi Kalau hak kan berarti Dari pihak PBSI Memberikan kepada pihak MPL Contohnya Kewajiban yang kita lihat Karena Kewajiban ini adalah Hal-hal yang perlu diperhatikan Oleh pihak MPL Dan dipenuhi oleh pihak MPL Agar nantinya bisa Menyesuaikan dengan Apa yang ada di pasal 14 Yang pertama Menyematkan logo PBSI Pada bagian Lengan kanan Atas seragam Tim Esports Profession Indonesia Sesuai dengan keputusan PBSI Ini jersey ya berarti ya Bukan Bukan logo yang di atas kanan Untuk turnamen gitu ya jatuhnya ya Benar Jersey Jersey itu kan ada Banyak logo ya Ada logo tim Sama logo sponsor lah Mungkin satu tim ada 6-7 sponsor Nah yang dimaksud Menyematkan logo PBSI Pada bagian lengan kanan ini Itu berarti Kalau lu nonton Kayak Liga Champions gitu loh Pas nonton Liga Champions Timnya itu kan pasti ada Satu logo Piala Liga Champions Di lengan kiri Kalau gak salah Kalau gue salah Sorry ya Salah kiri atau kanan lah Jadi di Liga Champions itu Jersey-nya berbeda dengan Yang lain Ada satu logo Liga Champions Di salah satu lengannya Antara kiri atau kanan Nah itu mungkin PBSI Pengen menerapkan Hal yang sama Jadi di setiap jersey Itu ada logo PBSI-nya Cuma Sampai sekarang Gue belum melihat Ada satu tim pun yang Menyematkan logo PBSI Nah ini nih yang mungkin nih Ini mungkin nih Yang sedang dipertanyakan juga nih Karena mungkin aja season 12 Tiba-tiba ternyata Semua tim yang ada di MPL Udah pada pakai ini kan Udah pada pakai logo Ya kan Karena kebetulan ya Balik lagi Ini kita baru lihat nih Yang kewajiban di pasal 14 ini Lalu menaati seluruh Peraturan Liga Esports Yang dibuat oleh PBSI Tanpa terkecuali Nah Lagi dan lagi berarti Kepermintaan maaf Itu pun sudah terpenuhi Berarti ya Kalau paham-paham ya Karena ya Balik lagi sih Ini kan udah berjalan juga Artinya tidak ilegal gitu loh Terus Membayar iuran Pembinaan tahunan Sebagai tim Esports Profesional Indonesia Kepada PBSI Pembinaan ini maksudnya Ke coach Atau gimana nih Nah jadi Yang dimaksud iuran ini Mungkin kalau misalnya Gue analogikan Kita tinggal di perumahan Atau tinggal di apartemen Iuran ini sebagai IPL lah Jadi kayak service fee-nya Kita udah Maksudnya Kalau kita lihat Di atas Itu Kita kan mendapatkan Tim itu bakal Boleh mendapatkan Konsultasi hukum Blah-blah-blah-blah Poin 1-5 Nah sebagai gantinya Tim itu membayar iuran Pembinaan tahunan Kepada PBSI Gitu Jadi ada Ini lah Ada iurannya Tahunannya Berarti dari tim-timnya tuh ya Kok ya Bener Dari tim kepada PBSI Sebagai anggota lah Iuran anggota gitu Cuma Berapa besarnya itu kan Kita gak pernah Di-disclose sama PBSI Kayaknya ini juga Sensitive nih Bener Sensitive Makanya PBSI gak disclose Dan itu Totally fine gitu loh Karena Gak ada kebutuhan Buat kita juga Buat tahu Berapa iuran mereka gitu kan Ya ya setuju Karena balik lagi ya itu Hal-hal yang Kayaknya Bukan keterkaitannya di kita gitu loh Karena kan balik lagi Yang disini yang tertulis tuh Tim e-sports profesional Bukan atlet e-sports profesional Jadi Pemain tuh Tidak tahu-menahu nih Soal inilah intinya ya Nah Buat atlet ada B di bawah Ntar Dibaca aja Buat atlet ada Oh lanjut dulu nih Lanjut dulu nih Waduh ini bahaya juga nih Kau maman kayaknya udah baca Banyak banget nih Kalau gue kan emang baca yang bagian liganya aja ya Kempat mematuhi seluruh keputusan dari tim wasit Yang mengawasi jalannya pertandingan dalam liga e-sports Ya udah pasti lah Yang namanya wasit Atau referee pasti punya Rules-nya lah League Ops Kalau kita panggilannya ya Lalu yang kelima Memenuhi panggilan untuk mengikuti proses pembinaan Dalam pelatihan nasional yang diselenggarkan oleh PBS EU Jelas Kemarin aja Setahu gue waktu MPL berjalan Senin selasanya kan itu Timnas tuh pada dipanggil kan Ada seleknas Terus ada pelatihan nasional Itu semuanya mengikuti Dan menurut gue Nomor lima ini Paling jelasnya kemarin waktu season 11 Kelihatan banget lah Temen-temen bisa ngikutin di story-nya Yang mungkin ada yang lagi nge-gym Ada yang lagi Apa namanya Bonding Segala macemnya Pas sebelum si Games ya kok ya Ya betul Ada serangkaian latihan lah Yang udah disusun sama Tim coachingnya PBSI kan Latihan fisik Latihan apalah Banyak-banyak macem Oke 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 Dan melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial Perusahaan dengan Pendampingan PBSI Ya jatuhnya kayak Menjaga nama baik lah Kayak gini mah Menjaga nama baik E-sports Indonesia Kalau yang gue liat ya Kewajiban tanggung jawab sosial Kayak gini tuh Gak jauh-jauh dari misalkan Ya yang fair-fairan lah Takutnya kan masa Wah Kerja di e-sports Gak dibayar kan Kita gak mau lah Kalau misalkan tiba-tiba Kita dicap kayak gitu kan Betul betul Tujuh be Karena ini sosial nih mainnya Kayak gitu loh Terus Ini pasal 13 Kayaknya Liga 1 masih sama Liga 2 juga masih sama Gak beda jauh Ya kan Memberikan pembinaan Dan lain-lain Terus Ini Mana lagi nih Ada lagi gak ya Oh ini vendor nih Udah mulai vendor Kayaknya udah di luar kuasa gue nih Kalau vendor nih Coba Boleh kok yang Ayat berapa kok Pasal berapa Ayat berapa yang Soal players itu kok Coba cari keyword yang atlet deh Oh ini Ini gak Iya betul Ini berarti pas Oh bab 3 Berarti emang rada atas tadi Gue lumayan Lumayan skip yang pemain dan atlet Malah Karena gue lebih balik lagi Skopnya tuh fokusnya di Liga dulu Coba Gue jadi penasaran nih gara-gara Komaman nih tadi Mana tuh Ini yang 6 ya kok ya Nomor 6 Nomor 6 Betul betul Atlet profesional Indonesia Dan atlet profesional asing Yang terdaftar pada PBSI Wajib membayarkan iuran tahunan Kepada PBSI Benar ini tuh dalam bentuk pajak Atau bukan kok pertanyaan gue Nah ini Ini yang sebenernya juga Kita gak tau deh Bentuk iurannya gue rasa Kurang lebih sama dengan Bentuk iuran tim Yang akan Di Distortkan ke PBSI Tiap tahunnya Jadi kalau dalam bentuk pajak Itu beda lagi Kalau pajak kan itu Masuknya ke negara kan PPH kan Pajak penghasilan kan Iya 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 Jadi masuk ke negara Kalau ke PBSI Gue rasa beda lagi Semacam iuran anggota lah Balik lagi Kayak gitu Oke tapi ya Balik lagi tadi Di skop pembahasan kita Di bab 8 ya Yang dimana Pembicaraan soal liga eksklusif Seperti yang Rulesnya tertera di Ayat 6 Terus ABCD Poin-poinnya juga Kita udah sempet baca Ini kayaknya Tidak ada masalah sama sekali MPL tidak ada Melanggar sama sekali Hanya saja mungkin Nah balik lagi Berarti bukan berarti Sepenuhnya MPL Tidak kita berikan saran Dan masukkan Nah mungkin Bisa diambil lagi nih Kewajiban pertama Di pasal 14 Ini apakah nanti Di season 12 Sudah bisa dijalankan Karena Kebetulan kemarin kan Sempat ada Dardir-dardir-dardir-dardir Dan sebenarnya Kalau mau jujur ya Video ini tuh dibuat Atas keresahan gue Ketika Si Mas Aji Itu kebetulan Jadi manajernya Evos Bikin tweet Nah tweetnya nih Bakal gue kasih screenshotannya Itu menurut gue kayak Oh iya juga ya Ini kayaknya banyak banget Yang bingung gitu loh Kita coba luruskan deh MPL ini melanggar Atau tidak Nah kalau dari sudut pandang gue Kalau yang pasal di atas Soal Liga Esklusif Kayaknya MPL ini Tidak ada melanggar sama sekali Peraturan-peraturan Yang dibuat sama PBSI Hanya saja Di kewajiban yang Poin pertama Pasal 14 ini Mungkin Di pasal 14B Yang ayat 1 nya Ya kan Oh ayat 1B 1 Ini poinnya Kayak gitu lah mungkin Cara bahasa hukumnya ya Ini mungkin bisa di Obrolin lagi nih Untuk season ke-12 Nah kalau dari Ko Maman gimana Ko Dengan Pertanyaan pertama kita Apakah MPL melanggar Atau tidak Peraturan tersebut MPL jelas Tidak melanggar sih Kalau mau dua ya Untuk di season lalu Dan season-season sebelumnya Karena Kebalik lagi PBSI ini muncul Setelah MPL Berjalan beberapa season Lalu untuk yang Pasal 14 Poin B Nomor 1 Itu menyamatkan logo PBSI itu Sebenarnya Tinggal dikoordinasikan Aja sih Sama tim-tim Yang ada di bawah MPL Segampang itu kok Bikin-bikin logo Lalu di print Ke jersey Terus ditempel Cuma yang mungkin Jadi pertimbangannya Tim adalah Itu kan sebenarnya Bisa dijadikan Slot sponsor Satu spot Mungkin Kita under Mungkin Rangenya 300 juta 300 juta Berarti kita harus Spare Satu spot Untuk sponsor Yang awalnya 300 juta Itu kita alihkan Menjadi logo PBSI Apakah timnya Berkenan Apakah tidak Beratas Itu yang harus Dikomunikasikan Karena Jersey itu adalah Value yang paling Berharga Di satu tim Untuk Komersial Jualan Apalagi kalau kita Bicara soal tim Benar Kehilangan satu spot Sama dengan Kehilangan duit Apakah sponsornya mau Misalnya sponsornya Sudah buildnya satu tahun Letaknya di Langan kiri dan kanan Lalu tiba-tiba PBSI Dengan Rulesnya ini Mengharuskan Di sistem depan Kalau misalnya Semua tim Harus ada logo PBSI Di lengan kanan Berarti kan Komunikasinya Harus dari tim Ke sponsor Eh bro PBSI Season depan Kita udah harus Diwajibkan Untuk di lengan kanan Sponsornya Mau gak di lengan kanan Itu kita bagi dua Lo di atas PBSI di bawah Agar mencapai mufakat Gitu loh Ya gak sih Jadi Bener-bener Harus kita Dengan kepala dingin Ya kan Coba cari solusi Biar nanti mungkin Ya kayak pertanyaan kita Awal tadi Apakah MPL melanggar Dari kami berdua Kami Berarti melihat dari Pasal-pasal yang ada disini Tidak melanggar Hanya saja mungkin Yang tinggal di Ini nih Pasal 14 ini Mungkin bisa dimediasi Mungkin bisa di Obrolin baik-baik Kepala dingin Agar nanti mencapai mufakat Dan ketemu dealnya Gitu loh Antar sponsor Tim Dari tim ke Liga Liga ke PBSI Gitu loh teman-teman Dan kayaknya Videonya udah cukup Sampai sini nih Komaman ada yang Mau disampaikan gak nih Komaman untuk Sebagai quotes terakhir Atau Kata penutup Ada Ada Jadi Kita kan sekarang lagi berada Di posisi panas lah ya Antara PBSI dan MPL Jadi kalau misalnya kita Scroll ke atas dikit Tadi itu ada Ada satu ayat Yang menyebutkan Kalau misalnya Satu Liga eksklusif itu Harus Delapan Minimal delapan Atau Sampai delapan belas Tim E-sports gitu kan Sedangkan yang di MPL ini Untuk masuk ke MPL Kita harus bayar Sebesar berapa Sekian juta dolar lah Untuk bisa dapat Spotnya Dan PBSI Dengan gerak movementnya itu Mungkin Berpikirnya adalah Tim komunitas Atau tim lain Yang mungkin jago Tapi gak bisa masuk MPL Jadi menurut gue ya MPL mungkin Dengan kebesaran hatinya Mungkin bisa mengurangi Harga Mengurangi harga slot Yang awalnya berapa juta dolar Jadi berapa juta dolar Dengan valuasi Dan segala macemnya Maksudnya ya Benar Jadi PBSI sebagai Yang gue bisa bilang Ini pemegang power lah Karena kita semuanya Berada di bawah PBSI Tidak power abuse Menurut gue Jadi kita sama-sama Cari jalan tengah lah Kalau misalnya kita mau memang Tujuannya memajukan e-sports Gitu ya Dengan MPL sebagai Pemegang viewership tertinggi Di Indonesia Kita harus mengakui itu Ya kita sama-sama cari jalan tengah Itu loh PBSI gak bisa Menggantikan MPL Karena MPL udah jalan Beberapa tahun Dan udah inilah Udah jadi Semacam culture lah Di Indonesia Sama Mobile Legends Dan MPL juga Gak bisa terlalu eksklusif Kalau menurut gue Jadi Sama-sama cari jalan tengah lah Gimana baiknya Jangan sampai Mau menggantikan MPL Atau misalnya Gak mau ngikutin Aturannya PBSI Itu kan Sebenarnya gak Bincang lah Sebagai MPL dan PBSI Jadi kalau menurut gue Kita sama-sama cari jalan tengah lah Kalau misalnya memang Mau memajukan e-sports Gitu ya Kata orang-orang itu Gitu sih deh Kalau dari gue ya Deep ya emang ya Nah kalau dari gue pribadi Sebagai penutup Gini aja deh Kita kan sebenarnya Jujur ya Seneng ya Kalau misalkan e-sports itu Disupport lah oleh pemerintah Gimana gak seneng Karena kan Ya balik lagi Kalau misalkan kita melihat dari hirarki Mereka-mereka itu yang paling tinggi Tapi menurut gue Memang Harus ada Diskusi yang benar-benar clear Yang benar-benar kepala Dingin Sehingga kita tuh Menemukan solusinya Permasalahannya apa dulu nih Pertanyaannya Permasalahannya misalkan Kurangnya liga terbuka Di Indonesia And Soviet Mungkin dari pihak PBSI Bisa bekerjasama dengan pihak Game-game developer Entah itu game apapun Game ABCD Lalu mereka mungkin Berniat Untuk membuat liga terbuka Sehingga liga terbuka ini Nantinya bisa Menjadi jembatan Agar Tim-tim itu gak perlu pusing Kalau misalkan Mau nyari regenerasi Anggaplah nanti tiba-tiba dari Tadi kan kita lihat Liga eksklusif Liga e-sports 1 Liga e-sports 2 Liga e-sports amatir Nah kita bikin di Liga e-sports amatir Dari amatir nanti Step by stepnya mungkin Para tim-tim profesional Bisa merangkul Dari yang amatir Masuk ke MDL Yang udah selesai Yang udah jadi nih ya kan Dari MDL mungkin Setelah mereka udah berkembang Udah di asas segala macem Dengan coach dan juga Tim yang tanda kutip Profesional tersebut Barulah mereka bisa bertanding Di Liga e-sports eksklusif Atau MPL Yang memang sudah franchise league Sejak 2019 Jadi memang Menurut gue Perlu ada obrolan Yang baik-baik Dari berbagai macam pihak Dari pihak PBSI nya juga Dari pihak Game developer nya juga Agar tidak terjadi Miskomunikasi Dan tidak Menimbulkan kegaduhan Dan pertanyaan-pertanyaan Kepada pihak komunitas Dan juga para Gue bilangnya apa ya Gue bilangnya Bukan pejuang Pemangku jabatan Gue bilangnya Stakeholder Iya Terus Tapi gue kayaknya lebih Enak bilangnya Yang kayak Mas Aji bilang sih Kayak Contohnya Apa ya Kayak pelaku e-sports lah Jadi pelaku e-sports Yang kerja di e-sports itu Jadi gak lalu lalang gitu loh Enggak Wah Mana yang bener nih Kayak gitu kan Dan Gue juga ingin beri terima kasih Sama Komaman Sudah menemani gue ya Untuk membuat konten ini Karena Gue kalau bikin sendiri Takutnya Kalau cuma dari Satu sudut pandang Nanti dibilangnya Kamu Tidak objektif Nah dibilangnya kayak gitu Padahal Ya balik lagi Kita baca Pelan-pelan kayak gini juga Tujuannya biar kita Atau objektif Melihat dari Berbagai macam sudut pandang Kalau begitu Nanti mungkin temen-temen Bisa langsung Cek di Pin chat ya Di pin chat gue Bakal nanti gue taruh Halaman 1 ID Buat linknya Kalian bisa baca-baca Berita disana Karena Beritanya dikritiknya Banyak banget Dan menurut gue Bisa membuka Pola pikir kalian Agar mungkin kalian tuh Lebih kritis Nanti ke depannya Karena Yang paling penting Ketika ada sebuah berita itu Bagaimana cara kita Menanggapi berita tersebut Bukan menalannya mentah-mentah Gue KB Mohon pamit undur diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa bahagia Dadah Bye-bye Semuanya Sub indo by broth3rmax